Dalam sepekan, heboh tertangkapnya Gatot Brajamusti dalam kasus narkoba. Reza Artemisia terseret di dalamnya. Sempat dinyatakan positif obat terlarang. Hasil tes urin ulang ternyata negatif hingga Reza pun kembali ke Jakarta. Bagaimana pengakuan terbaru Reza Artemisia perial kasus ini? Sementara Gatot Brajamusti dibawa ke kediamannya di Jakarta untuk mencari barang bukti baru. Pengeledehan terus berlanjut sampai kemarin. Gatot Brajamusti Gimana kabarnya Gatot? 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 Gimana Gatot? Sorry, sorry, sorry bro. Maaf, maaf. Maaf. Sorry, sorry. Saya tidak memakai itu. Itu itu apa? Jadi saya tidak menggunakan. Saya itu juga, saya juga, saya juga gak mau men-describe gitu karena Anda bukan dokter saya, gitu ya. Anda bukan, apa, apa, sekalian bukan counseling saya, bukan dokter saya, dan saya rasa untuk apa saya sharing hal-hal seperti itu. Inilah kumpulan berita terpanas pekan ini didominasi kabar dari penangkapan Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia, Gatot Brajamusti, pada hari Minggu 28 Agustus 2016 di Hotel Mataram, Nusa Tenggara Barat. Malam itu, Gatot tengah berkumpul dengan istri dan beberapa sahabatnya, usai terpilih kembali menjadi Ketua Umum Parvi periode 2016-2021. Saat penggerebekan, ditemukan satu kantong syabu dalam saku celana Gatot, juga beberapa barang lain yang kemudian dijadikan bukti kuat keterlibatannya dengan narkoba. Selain menangkap Gatot, Kepolisian Resort Mataram NTB juga menahan Dewi Aminah, istri Gatot, bersama enam orang lainnya termasuk Reza Artemisia. Kami sudah menyampaikan. Selain itu, saya tidak tahu itu juga. Silahkan keluarkan itu. Kita sama-sama saksikan. Kita tidak tahu. Pak Nyesi. Ya. Tunggu, taruh. Ya. PEMBICARA 1 Setelah penangkapan Gatot Brajamusti oleh kepolisian Polres Mataram, rumah kontrakan Gatot di kawasan Pondok Indah juga digeledah Polda Metro Jaya. Polisi mendatangi rumah yang ditinggali Gatot Brajamusti selama 4 bulan belakangan. Maka untuk tujuan pemeriksaan dan pencarian bukti baru, Gatot Brajamusti diterbangkan langsung dari Mataram menuju kediamannya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dikawal ketat puluhan polisi dan penyidik, Gatot memasuki rumahnya pada siang hari dan baru keluar setelah hari berganti gelap. Apa yang dilakukan Gatot bersama pihak berwajib di dalam rumahnya, apa saja barang yang didapat dari pengeledahan kedua. Gatot memasuki rumahnya, Gatot, Gatot, Gatot. Gatot, Gatot. Ini saya di udang tanya, pemantus saya. Ya, dari mana penasannya. Yang juga rumah ini yang telah kembali Bapak, kenapa ini Anda tanggungan oleh wang將 kita. Nah sekarang bukanya bagaimana tanah yang diambil sini, seperti apa, bagaimana coba. Masa tidak rosak? ата. Bapak? Pemeriksaan terus berlanjut, hari kedua di Jakarta, tepatnya pada hari Jumat 2 September 2016, Gatot Praja mesti kembali dibawa ke rumahnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Tak cukup hanya memeriksa kediaman Gatot yang baru ditempati 4 bulan lalu, polisi dan penyidik juga menggeledar rumah kontrakan lama, masih di seputar kawasan Pondok Indah yang sebelumnya ditempati Gatot. Panjangnya proses pemeriksaan oleh pihak berwajib membuat Gatot terlihat lelah, namun ia sempat menjawab pertanyaan media soal jalannya pemeriksaan yang tengah dihadapinya. Pak Gatot, bagaimana kabarnya? Kasih jalan. Kita gak bisa jalan. Kita gak bisa jalan. Kita gak bisa jalan. Pak Gatot, bukannya yang satu lagi diperiksa. Kasih kesempatan lewat bekerja. Langsung asuk ini? Kasih jalan. nggak nggak ada apa-apa nggak ada apa-apa Hai jalan gimana apa misalnya Alhamdulillah Alhamdulillah nggak ada apa-apa tidak ditemukan apa-apa ya tidak ada hasil dari ini gimana ya ketika Gatot belajar musti menjalani serangkaian pemeriksaan secara maraton penyanyi Reza Artamevia juga sempat melewati beberapa tahap pemeriksaan termasuk dipindahkannya ia ke Bali untuk melakukan tes ulang dari hasil pemeriksaan kedua di Bali Reza dinyatakan negatif cabu dan semua jenis obat terlarang namun ia harus tetap menjalani proses rehabilitasi di BNN Mataram dan siang kemarin di tengah jeda proses rehabilitasi mantan istri Almarhum Aji Masaid itu diperbolehkan pulang ke rumahnya di Jakarta di kediaman orang tuanya sudah berkumpul keluarga juga anak-anak Reza yang menyambutnya dengan rangkulan penuh bahagia Reza pun menyampaikan klarifikasinya soal kabar penangkapan Gatot belajar musti yang melibatkan dirinya termasuk membantah perial asmat sehat, Pak Reza sehat, Pak Reza sehat, Pak Reza Pak Reza, gimana kabar? kasih komentar sedikit, Pak sehat? sehat, Pak Reza sekarang di sini, kami jalanin yang satu gak tahu ya, pokoknya saya baik-baik aja berilas ya udah ya? emm, belum? mau masihin Pak Reza ya, mau di situ di situ, Pak Reza kejurus kami, Pak Reza tadi, Pak Reza sedang pro ya, nih alhamdulillah wa syukur binikmatillah saya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik Tidak dalam keadaan sakit Tidak dalam keadaan ketergantungan apapun Jadi ya saya anggap semua ini adalah catatan perjalanan kehidupan yang memang harus dilalui Dan saya juga tidak sesali Karena semua pasti ada hikmahnya Dan Alhamdulillah Masyarakat Kemarin hasilnya, hasil tes urinnya ya negatif semua Termasuk saudara-saudara saya yang disana kemarin itu juga negatif semuanya Yang ya insya Allah bisa menggambarkanlah situasinya Jadinya andai-andainya saya seorang pemakai Saya rasa gak mungkin juga saya negatif kemarin gitu ya Pada malam hari itu saya tidak berada di kamar Saya tidak berada di kamar Jadi saya tuh justru baru mau ke kamar Itu baru mau ngetok Saya baru aja ngebel karena menjelang ulang tahun AA Jadi kita-kita tuh mau bikin surprise buat ulang tahun beliau Justru baru aja, baru saja saya mencetbel Dibuka pintu sama saudara, salah satu saudara yang di dalam Begitu dibuka, ya saya baru mau masuk Tiba-tiba udah langsung didorong pintu dari belakang Ada petugas gitu loh Jadi, iya jadi begitu cepat semuanya Jadi sepertinya kayak apa jangan-jangan memang nunggu saya harus ada dulu Jadi seperti itu gitu Gak, saya gak memakai itu, itu tuh apa gitu Jadi saya tidak menggunakan Saya itu juga, saya juga, saya juga gak mau men-describe gitu Karena Anda bukan dokter saya gitu ya Anda bukan, apa, apa, sekalian bukan counseling saya Bukan dokter saya dan saya rasa untuk apa saya sharing hal-hal seperti itu Ajaran yang diajarkan baik kepada saya Sudah itu, baik dan saya merasa nyaman Tidak ada Dan ya kira-kira gitu semua memberikan kebaikan Saya bisa nyaman, saya bisa bahagia Saya bisa mendukung saya untuk terus berkarya Untuk terus berkarir Men-support saya, moral maupun material kepada saya Ya udah Langkah ke depan saya ya kebalik nyanyi aja Saya kan job-job nyanyi juga udah nunggu gitu Sosok Gatot Beraja Musti Bukan saja dikenal karena kepemimpinannya selama dua periode di Persatuan Artis Film Indonesia atau Parvi Ia juga diketahui dekat dengan beberapa selebritis Bahkan disebut-sebut sebagai seorang guru spiritual Selain Reza Artamevia dan Elma Teana Renzi Milano juga dikabarkan sempat berguru di padepokan AA Gatot Namun berbeda dari san adik Elma Teana yang bergabung di padepokan selama 9 tahun Renzi mengaku hanya mendatangi padepokan hanya dalam hitungan jari Seperti apa pengalamannya selama bergabung di sana? Bagaimana pula kesaksian Renzi soal kabar bahwa antara Reza Artamevia dan sang guru pernah terjadi pernikahan siri? Tapi di saat waktu saya masih bergabung dengan dia Itu tidak ada kayak apa spiritual Tidak ada pengajian Tidak ada salat bersama Tidak ada ulama-ulamanya datang seperti yang ada di dokumentasi yang dulu-dulu Kalau menurut saya Saya sendiri tidak mengalami hal seperti itu Kalau memang dia dari dulu memang gurus petua Kenapa saya tidak diajarkan seperti yang diajarkan pada yang lain? Kenapa di saat ada Reza, ada adik saya dan para infotainment mengejar Reza Baru adalah hal-hal seperti itu gitu loh Saya cuma ketawa aja melihat ada pengajian, ada apa ya Kalau memang benar-benar pengajian, benar-benar dijalankan dengan baik kan kita senang Berarti kan adik saya dan Reza itu tidak ada salah jalannya gitu kan Siapa sih orang tua yang gak suka anaknya memperajari agama lebih baik? Agar Tuhan memperkenalkan pada saya, pada ibu saya, pada semua orang-orang yang datang ke sana Bahwa itu adalah asmat Saya bingung asmat itu apaan? Asmat itu makanan jin Dia bilang gitu Tapi teman saya ini nyeletuk yang pernah diajak ke situ Apaan asmat? Apaan nih? Makanan jin jangan-jangan asap nikmat Maksudnya begitu, oh saya langsung Gak ngerti, saya kan gak tau sabu rasanya kayak gimana gitu Karena memang saya sih tidak ada keinginan untuk mencoba asmat itu Pernah ada yang membuat saya sakit hati ya Di saat dia mau menghirupkan makanan jin itu ke mulai saya Itu yang saya langsung gares kemudian dia Dan mulai saat itu saya tidak pernah lagi mau menginjak pada epokan Beberapa orang yang bilang seperti itu Tapi kan saya orangnya tidak mau mengiyakan Karena saya bukan itu orang yang melihat dari mata kepala sendiri Jadi memang ya orang-orang yang pernah ada di situ Juga mengatakan bahwa sudah menikah sendiri Tapi kan saya kan tidak melihat Kalau hanya kata orang saya buat apa saya ngomongkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.